Bandar narkoba berinisial AS berhasil dibekuk saat hendak melakukan transaksi ini. Dari tangan pelaku, Pak Polisi berhasil menyita dua senjata api berjenis pistol ini. Waduh, bagaimana pantauannya? Ini dia, pantauan Bang Jack. AS yang sedang berada di sebuah pondok di desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. AS diketahui merupakan bandar narkoba yang kerap mengedarkan barang haram tersebut di lokasi tambang ilegal Kecamatan Limun. AS mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Rawas Muratara, yang dijualnya di wilayah Kecamatan Limun, lokasi penambangan emas tanpa izin. Saat polisi melakukan penggeledahan di gubuk tempat pelaku berada, polisi menemukan 12 butir pil ekstasi dan 11,19 gram sabu siap edar. Serta dua senjata api berjenis pistol lengkap dengan amunisinya. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono menjelaskan, pelaku membeli paket narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Saudara Dede di Kecamatan Rawas Muratara dengan harga sebesar 10 juta rupiah untuk dijual kembali ke desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun. Dudukan narkotika jenis sabu, 11 butir pil ekstasi ke abu-abuan, 1 kuat pil berwarna hijau ke abu-abuan jenis ekstasi, 1 bungkus klip plastik, kosong, 2 kuat dompet, 3 timbangan digital, dan 2 kucuk senjata api rejik takitan. Menurut pengakuan tersangka, senjata adalah milik warga Lubuk Bedorong yang tidak diketahui namanya, menurut tersangka. Sementara AS mengaku mendapatkan senjata api rakitan tersebut milik warga desa Lubuk Bedorong yang tidak diketahuinya. Senpi didapatkannya dengan barter narkotika jenis sabu. AS terkesan berusaha menutup-nutupinya siapa pemilik senjata api tersebut. Pondok mana? Di wilayah mana itu? Di wilayah di Bedorong. Berapa orang pelanggan ini? Wilayah Peti itu Pak? Orang ini banyak pelanggan. Itu di wilayah Peti ya? Iya. Pak Jodok, pakainya di mana? Dia taruh di sana Pak. Pakainya di Pondok kamu itu atau di mana? Di Pondok. Di situ? Siapa senjata api itu dari mana? Di hari itu, Pak. Di hidup di atas orang-orang darurat itu. Nah, kalau hanya seorang itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2, Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2001, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, atau paling singkat 6 tahun. serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Selamat Ria di Jek TV melaporkan. selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!